hai hai oke semuanya sekarang kita akan coba Hai mengecek kondisi kesehatan harddisk ada sektor atau tidak berapa persen kesehatannya jadi kita bisa tahu hari itu saya tahu tidak dan harus diganti tidak untuk mengecek kesehatan harddisk kita menggunakan program atau software yang bernama harddisk Sentinel hari ini sudah punya nanti tinggal download saja atau cari Hai internet banyak bertebaran kita buka Hai harddisk Sentinel Oke kita set up kita install terlebih dahulu Hai buka peringatan yes Hai muncul jendela untuk Hai install teranggit Oke dengan next setuju next next yes next next install Hai Oke selesai install ini ada checklist Oke finish Hai akan terbuka programnya secara otomatis Hai nah seperti ini ini adalah jendela program harddisk Sentinel dia langsung baca nih kondisi kesehatan harddisk kita nah seperti ini nih ini habis yang ada di komputer saya ada 12345 hijau-hijau-hijau hijau ada kuningnya dan hijau Hai nah disini kita lihat Oke hari pertama kita cek performa 100% kesehatan 100% jadi tidak ada catatan yang perlu kita tidak lanjut di sini terbaca power on time 152 hari 13 jam estimasi masa hidup media lebih dari 1000 hari Hai total dinyalain 2059 kali jadi ketahuan Hai ketahuan kapan sudah berapa kali lain-lain sudah berapa kak berapa lama dia hidup gitu ketahuan seluruhnya kesehatannya terus temperatur temperatur saat ini dengan temperatur rata-rata temperatur dia paling tinggi setinggi apa terbaca seluruhnya gitu fitur smartnya ada bermasalah atau tidak gitu informasi harddisk seluruh data lengkap gitu Hai lognya performa Hai ane overview ini keseluruhan generalin sini kondisi 100% kesehatan 100% ini kalau ada bed sektor jadi kesehatan berturun 80% 50% disini tulis ada berapa bed sektor ada berapa big sektor Hai nah hari kedua kita cek performa 100% kesehatan 100% Oke hari ketiga performa 100% kesehatan 100% kesehatan 100% nah ini ada yang kuningnya apa sih ini kuningnya hijaunya ane performa 100% kesehatan 100% tapi kenapa ini ada kuning anilat 49 derajat celsius berarti suhu harddisk tersebut sudah agak tinggi perlu kita waspadai nah seperti ini Hai temperatur saat ini menurutnya 40 menurutnya celcius untuk rata-rata suhu hari ini itu lebih 50 derajat cukup tinggi ini harus kita kasih pendingin nah rata-rata 50 50 ke atas 52 53 nah ini sudah panas ini sudah mulai tidak sehat ya tapi masih kita bisa pakai kondisi kesehatan masih 100% performa 100% power on time 61 hari 23 jam 17 menit ini perkiraan masa hidupnya dia lebih dari seribu hari nah lifetime lama bulu-bulu banyak dia mengkopi yaitu 33 tera Hai nisal jenis harus peda ini haris sasti kalau ini ada sata biasa sata 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 nisas Hai oke kalau disini sudah bisa ketahuin secara singkat nah kita lihat di Windows Explorer program ini pun bisa kita baca melalui Windows Explorer Star komputer kita lihat sini ini ada tanda centrang hijau-hijau hijau 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 dan ini tidak di central nah hijau ini artinya harus kita sehat Hai hari kita sehat dan masih layak untuk digunakan ini kalau merah ini ini kapasitas Oh ya harus kita sudah penuh ya ya Hai nah ini contoh ya kan ini 300giga kapasitas 303 masih bisa 5giga ini kapasitas 4 tera masih 18giga 4 tera masih 258giga 4 tera masih 42giga nah ini eksternal tidak ada tanda centrenya jadi eksternal banyak ini sehingga disupport sama program ini disuka banyak nggak bisa terbaca hai oke secara singkat kita udah bisa tahu nanti ini kalau seandainya hari kita rusak ini akan ada tanda silang berwarna merah Hai kalau ada serusan ada beset ornya gitu kan jadi ini bisa kita pakai untuk memutuskan kenapa kita harus ganti harddisk atau langsung di backup datanya cepat-cepat gitu jadi biar kita enggak kehilangan data di kemudian hari oke sekian dulu panduan kali ini untuk pengecekan harddisk terima kasih hai hai